Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya nah pada video kali ini teman-teman ya gue mau sharing ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar youtube teman-teman ya semoga dengan ada acaranya konsulen konsultasi luka online ini teman-teman ya video gue bisa direkomendasikan oleh youtube ya supaya banyak orang yang terbantu dengan melihat atau gak mendapat informasi tentang cara perawatan luka yang modern ya karena apa? karena banyak banget seorang yang salah yang kurang tepat dalam melakukan perawatan luka katanya ini mah bukan medis ini mah taburin kopi ya itu ada WA nya masuk ke gue teman-teman mungkin nanti kalau di sesi komentar ini udah pada habis yang gue mau bahas gue akan lanjut ke orang yang langsung chat ke WA ke gue teman-teman ya yang mungkin beberapa bisa gue kita jadikan pembelajaran teman-teman ya gimana cara merawat luka nah disini ada yang komen nih teman-teman taruh mana ya nah ini dia sengaja lihat semua video-video plus diulang-ulang biar gak salah dalam perawatan luka orang tua terima kasih ilmu yang bermanfaat bang nah alhamdulillah ya gue juga merasa seneng ya itu salah satu kenapa gue masih bertahan bikin konten walaupun penontonnya gak rame ya karena gue berharap ya mungkin ini salah satu jalan ibadah gue gitu kan ya karena kan lewat sosial media ini video itu bisa ditonton sampai ke mana-mana gitu teman-teman mau ke luar daerah luar negeri ya itu bisa ketonton ya jadi kenapa harus diulang-ulang ya nonton videonya sebenarnya itu wajib sih menurut gue diulang-ulang ya kenapa ya bukan karena apa-apa ya bukan gak menguntungkan gue juga kok sebenarnya ya karena memang kalau teman-teman pikirin ya wah enak dia mau dapet youtube nih kalau kita ulang-ulang ya dapet duit gitu kan ya enggak dolarnya hampir merah semua teman-teman ya di konten perawatan luka makanya video gue susah mendapatkan rekomendasi nah kenapa harus diulang-ulang biasanya di setiap video gue tuh menyampaikannya enggak semuanya blek dari A sampai J teman-teman kadang di video ini A sampai J terus J sampai L L sampai apa gitu di video-video yang lainnya makanya memang ya teman-teman silahkan tontonlah di video gue walaupun prinsip perawatan lukanya sama ya dicuci spray antiseptik abis itu kasih salep ya tapi biasanya gue akan menceritakan ceritakan apa namanya nih pasien tuh kenapa gulanya berapa kalau sakit diabetes decubitus tuh gimana ya kadang walaupun kadang-kadang memang apa ya ya teman-teman aneh orang ngomongnya begini mulu gitu kan misalnya gitu kan karena ada di beberapa video yang mungkin ya kasarnya gimana ya gue nih mau bikin video apa enggak ya kadang-kadang kan mungkin suasana hati ya pikiran gitu teman-teman itu kan gak bisa dihindar ya mungkin kalau moodnya gue lagi enak gue ngomongnya enak bahasanya enak banyak ya cuman kalau moodnya kurang enak ya gue akan tetap upload gitu ya cuman mungkin bahasanya takutnya mungkin pikir teman-teman oh ini kok diulang-ulang seperti itu teman-teman jadi silahkan teman-teman tonton aja video-video gue ya kalau memang butuh edukasi kesehatan misalnya ya selain tentang luka kayak katheter NGT itu ada di channel yang satunya lagi yang bukan perawat biasa teman-teman ya tapi kalau di channel ini khusus gue bahas tentang luka sama yang ada yang pertanyaan di kolom komentar intinya seperti itu mungkin itu aja teman-teman video kali ini dari gue sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati